Dari agama saya sendiri, dalam Islam menyatakan jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin atau hal goib secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. Saya akan buktikan, sebentar lagi, saya akan buktikan. Ini lama-lama kayak yang kaum takfiri-takfiri itu ya. Yang biasa mengatakan, Jadi setiap bit'ah itu, setiap sesat itu neraka. Saya adalah ahli surga kalian, neraka semuanya, kurang lebihnya begitu pada akhirnya. Saya curiga, siapa sih di belakang Marcel? Ini salah satunya. Teruskan, bongkar semua kendok, kemudian penipuan dan trik atau apapun namanya. Bongkar, bongkar. Saya dukung. Tapi sekali lagi, sefiral apapun anda, jangan sekali-kali berbicara soal agama yang tidak anda ketahui, akidah yang tidak anda ketahui, ini yang saya maksud. Nah, ini salah satunya. Lebih berat lagi ketika anda sampaikan seperti, Mengaku bisa melihat jin atau hal goib secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. Betapa banyak orang yang tersesatkan dengan itu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatakan jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin atau hal goib secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. Betul. Lama-lama bisa mengkafirkan, memurfatkan. Jadi, dengan alasan seperti itu, dasar seperti itu, dan dengan pegangan podisi seperti itu, lalu mengkafirkan orang lain secara jalan langsung. Alhamdulillah, kalau ada ustadz yang mau menasehati Marshala Radifal ini, luar biasa sekali. Baiklah ya, ustadz tersebut. Dan ya, kita doakan semoga Allah membalas kebaikan beliau. Memang karena kita sebagai muslim, ya kewajiban kita lah mengingatkan satu sama lain. Ya, termasuk juga Pak Samsudin. Itu kan kita ingatkan buat konten, mereaksi, dan segala macamnya Pak Samsudin itu. Agar Pak Samsudin tidak terus-terusan melakukan kesalahannya mengobati orang lain dengan trik sulap. Namun, ada satu hal yang cukup menggelitik di telinga saya mengenai nasihat ustadz tadi terhadap Marshala Radifal. Kalau misalkan dikit-dikit harus rasional, dikit-dikit harus rasional, tidak ada ilmu putih, tidak ada karoma. Ini tidak ada bedanya Anda dengan yang membidah-bidahkan tahlil misalkan nanti. Tawassul dibidah-bidahkan. Tidak nyampe bahala dan lain sebagainya. Sama dengan kelompok-kelompok akhirnya yang mengkafir-kafirkan saudaranya. Pada akhirnya seperti itu. Kenapa saya sampaikan itu berbahaya? Nah, ini kan seolah-olah Marshala Radifal sama seperti kaum takfiri yang suka mengkafir-kafirkan sesama muslim. Saya akan buktikan, sebentar lagi. Saya akan buktikan. Ini lama-lama kok kayak yang kaum takfiri-takfiri itu ya. Yang biasa mengatakan, Jadi setiap bidah itu dola sesat, setiap sesat itu neraka. Saya adalah ahli surga kalian, neraka semuanya, kurang lebihnya begitu pada akhirnya. Saya curiga siapa sih di belakang Marshala ini salah satunya. Khawatirnya ini dijadikan dali oleh para dukun-dukun syirik, pelaku kemusyirikan untuk menyerang Marshala Radifal. Kalau saya meyakini ya, pasti digunakan dali ini oleh pelaku syirik ya, dukun-dukun kemusyirikan untuk menyerang Marshala Radifal. Ya, coba kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Nasehatnya bagus sekali ya, ustadz tersebut. Saya pun juga terserahkan oleh nasihat ustadz tersebut. Namun yang saya sayangkan, kenapa memilih narasi untuk menyamakan Marshala Radifal dengan kaum takfiri. Kaum yang suka mengkafir-kafirkan sesama muslim. Mungkin ada narasi yang lain yang lebih tepat gitu lah ya. Yang tidak menjadi celah buat para pelaku dukun syirik untuk menyerang Marshala Radifal. Sehingga menghambat aksi Marshala Radifal dalam mengedukasi umat agar tidak tertipu dengan para dukun-dukun yang berkedok agama. Tapi disini kita juga jangan menuding ustadz tersebut salah. Menuding ustadz tersebut ya begini-begitu mencelah Marshala Radifal lah. Ya, tidak juga guys. Karena kalau kita melihat lebih jauh videonya, beliau sang ustadz itu ya yang menasehati Marshala Radifal juga mendukung loh Marshala Radifal dalam menumpas para dukun-dukun yang berkedok agama untuk menipu banyak umat. Teruskan, bongkar semua kedok, kemudian penipuan dan trik atau apapun namanya. Bongkar, bongkar, saya dukung. Tapi sekali lagi, sefiral apapun anda, dengan sekali-kali berbicara soal agama yang tidak anda ketahui, akidah yang tidak anda ketahui, ini yang saya maksud. Nah, ini salah satunya. Lebih berat lagi ketika anda sampaikan seperti, Mengaku bisa melihat jin atau halboib secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. Betapa banyak orang yang tersesatkan dengan itu semuanya. Jadi dianggap ketika, bagaimana para waliullah, bagaimana para orang-orang soleh yang dibuka satirnya oleh Allah, kemudian dipertontonkan, dipertunjukkan oleh Allah, dunia alam jin. Itu hal mungkin. Bahkan setegas itu, mau kiai, mau ustadz atau siapapun itu, yang ngaku bisa melihat jin, itu syaratnya perlu dipertanyakan. Tapi, ini bahaya. Ini bahaya. Masya Allah, beliau juga mendukung Marcel Radival dalam menumpas para dukun-dukun yang berkedok agama. Hanya saja beliau melihat ada yang salah dari ucapannya Marcel Radival, dan itu beliau lihat fatal, sehingga perlu dicerahkan agar tidak menjadi kesalahpahaman juga di publik. Karena ya, ucapan Marcel Radival itu kan juga sudah didengarkan oleh banyak orang. Dari agama saya sendiri, dalam Islam, menyatakan jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin atau halboib secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. Salah konteks dia. Jadi, yang dimaksud syahada yang diangkat oleh si Ustaz Faizar, gurunya mungkin ya. Ini bukan syahada, Jadi, bukan syahada, syahada tanya itu, bukan. Tapi, syahada persaksian yang sudah diatur oleh agama dan fikir untuk mengatur muamalah di dalam Islam. Seperti syahada persaksian di dalam persoalan nikah, seperti syahada di dalam lian, di dalam sumpah, di dalam had qadhaf, kemudian syahada di dalam beberapa muamalah-muamalah sehari-hari umat Islam di dalam kacamata fikih. Di mana syahada tersebut harus ada saksi. Misalkan, Anda misalkan, saya katakan kepada Anda, Selmarsel, Anda akan menikah, ada dua orang saksi. Disitulah yang dimaksud dengan syahada. Bukan syahada, asyadu Allah, ilahil Allah, yang dimaksud dalam takbir atau ibarat yang Anda bawakan yang diperoleh dari Ustaz Faizar. Bukan, banyak nanti orang murtad secara tidak terasa ketika praktek atau apa yang disampaikan, kesalahpahaman yang dilakukan oleh Marcel ini terjadi di sekitar kita. Tentu ini juga menjadi pencerahan buat kita semua tentang syahada yang dimaksud. Dan mungkin memang Marcel Radifal mengambil penjelasan tersebut dari Ustaz Faizar. Karena memang pernah Marcel Radifal bersama Ustaz Faizar buat konten bareng menyinggung hal tersebut. Nah, Imam Safi mengatakan, Barang siapa dari Ahlul Adalah. Ahlul Adalah kalau zaman sekarang bisa kita katakan santri, kiai, Ustaz. Maunya orang-orang soleh yang dia terpandang akan ilmu agamanya. Kalau mereka sampai ngaku-ngaku bisa melihat jin dalam wujud aslinya yang takasat mata, kami tolak persaksiannya. Dia dicampin busta. Nggak bisa diambil ilmunya lagi. Nah, itu dia. Kecuali dia seorang nabi. Dalam riwayat lain dikatakan, siapa yang mengaku-ngaku melihat jin, rudat syahadatulhu, persaksiannya akan ditolak, wa'uziro li muqala batil quran. Dia harus dihukum karena telah nyelisih quran. Tegas sekali itu Imam Safi. Jadi memang bukan kita yang bilang ya Ustaz ya. Kita yang mengutip perkataan ulama. Ada dalil ya, dalil yang bilang. Tentu apa yang dikatakan oleh Ustaz Faizar benar ya. Dalil-dalil yang diucapkannya. Hanya saja mungkin ya, ini mungkin ya, saya tidak menuduh, Marshal Radival salah menangkap yang dimaksud syahada oleh Ustaz Faizar tersebut. Jadi alangkah baiknya memang Marshal Radival akan bicara mengenai hal ini. Sempatkan, siapkan waktu untuk klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Akan lebih bagus lagi kalau bareng Ustaz Faizar, karena nanti akan langsung ada penjelasan juga dari Ustaz Faizar. Misalnya, Marshal Radival benaran bersalah, ya sudah minta maaf. Dan kesalahan tersebut tentu juga tidak menutup perjuangan baik Marshal Radival ya, dalam mencerdaskan umat, dalam membentengi umat dari praktek perdukunan yang penuh dengan syirik dan kemusyrikan. Allah mencintai hambanya yang berbuat salah, lalu bertobat, mau meminta maaf. Daripada orang yang soalim ya, udah tahu salah, ngobatin orang pakai trik sulap, tapi ngeyel, nggak mau minta maaf. Apa yang disampaikan oleh Ustaz yang ada di channel Benteng Akidah itu, ya tentunya adalah nasehan. Tapi ya, saya agak gimana gitu ya, kalau misalnya Marshal Radival disamakan dengan kaum takfiri. Ya sudah lah, itu kan juga tujuannya kebaikan. Mungkin maksudnya itu untuk Marshal Radival agar tidak menjadi seperti kaum takfiri. Dan saya harap juga, semoga para dukun-dukun pelaku kemusyrikan tidak menggunakan dalih takfiri itu ya, untuk menjatuhkan Marshal Radival dalam melakukan aksi-aksinya membongkar kedok perdukunan yang menyesatkan. Perbedaan mazhab di dalam agama Islam bisa saja beda fikir, beda furu'i ya, tapi tetap satu pemahaman yang sama yaitu tawhid ya. Dan satu pemahaman yang sama menentang perdukunan syirik dan kemusyrikan. Yuk kita perkuat lagi uhuah Islam ya, agar Islam semakin menyebar luas di Nusantara ini. Subscribe dan juga loncengnya ditekan, biar nggak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.